Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini telah mengikuti Digital Entrepreneurship Academy yang diselanggarakan oleh BPDM P.Koninfo Banjarmasin Kegiatan ini sangat positif untuk para milenial yang ingin mengembangkan usahanya agar lebih meningkat lagi Dengan pelajaran ini tadi kita disini dapat banyak ilmu Yaitu tentang bagaimana mengambil foto yang bagus Karena penampilan itu sangat bagus untuk produk yang kita jual secara online Dan harus kalau kita memoto harus sesuai netral dengan keadaan barang Dan juga kita belajar bagaimana membuat website di wordpress Di situ kita membuat mengupload foto yang kita foto dan kita membuat kata-kata yang menarik Atau ada captionnya bagaimana kita membuat tulisan slogan barang produk kita agar menarik mungkin Ya contohnya produk ini sangat murah atau terjangkau Atau harga kita naikkan dan kita tulis diskon 50% Harganya lebih murah dan menarik konsumen untuk membeli produk kita Dan kalau misalnya kita berjual barang juga bisa beli 2 gratis 1 Misal beli serudung beli 2 gratis 1 Atau beli kue beli 2 gratis 1 Itu suatu teknis ya tentang promosi barang agar berkembang Dan juga kita di sini tadi belajar bagaimana membuat whatsapp bisnis Yaitu di www.whatsapp.at Di situ kita bisa membuat link whatsapp Yang kalau kita kirim di kita taruh di link website tadi Kalau misalnya orang baca kita suruh tekan tautan link whatsapp Maka orang itu akan tertuju ke link whatsapp kita Dan ada kata-kata caption yang kita tulis Misalnya Assalamualaikum Apa Anda mau beli produk apa dengan yang kita jual Begitu dan langsung nanti konsumen kita terjadi interaksi Interaksi dengan konsumen penjual dan pembeli Nah disitulah kita setelah diberi materi tadi Dan langsung action Membuat Alhamdulillah berjalan lancar Cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman di hari ini Mungkin nanti kita lanjutkan lagi besok Dapat pengetahuan yang lebih baik lagi Ini waktunya kita istirahat ya di kamar sinar hotel Alhamdulillah kami di dari dia ini Tadi katanya ada 40 kabupaten menyeluruh Ada di Kalimantan Selatan 3 kabupaten Di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Pelehari Di Pelehari dapat kuatanya 40 orang 20 dilaksanakan di sinar hotel Dan 20-nya di duta hotel Alhamdulillah saya ini di sinar hotel Dan Alhamdulillah juga kita dapat fasilitasnya juga ya Makan, dijamin, habis itu tempat tidur, istirahat Ini satu kamar untuk sendiri ya Jadi untuk nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya Mungkin untuk teman-teman Bisa aja nanti ikut katanya dari BPSDMP Koninfo Banjarmasin ini akan mengadakan juga kuliah gratis Online untuk pengembangan diri Agar kita dapat mengekspor kemampuan kita Dan kita dapat pengetahuan Nah disitu ada tingkat SLTA SLT Dan mahasiswa juga D3, D4, sampai S1 Mungkin Untuk teman-teman Nanti moga ada kesempatan Untuk dapat belajar juga Di Lain waktu Cukup ya Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Kalau ada salah hilaf Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax